Intro Masih di Dr. Traveler Special Hood Transmedia 22 Power Up Kali ini kita lagi ada di desa Dharmasari, Kecamatan Baya, Lebak, Banten Hood Transmedia 22 Power Up Selamat pagi Pagi guys Kita berdua lagi ada di daerah Sawarna Timur, Kecamatan Banten Dan kita di sini berdua ada janjian nih dok Tim, sama Kang Deddy Katanya Kang Deddy pengen ngajakin kita mau ngambilin daun cengkeh dok Penasaran banget kan, apa sih yang bisa digunakan dari daun cengkeh ini Nah, let's go, kita check it out Dr. Traveler, seakan di Indonesia Halo Kang Selamat pagi Selamat pagi Pagi Kang Ayo ayo Kan emang ngambilin daun cengkeh Nantinya daun ini akan dibuat jadi minyak cengkeh Gimana sih prosesnya? Ikutin kita terus ya Waduh, hati-hati dok Tim Yuk Selamat pagi Pak Pagi Pak Aduh Pak, ini kita bantuin nih Pak Tadi abis dari kampung, bawain daun-daunnya Banyak nggak ini Pak? Banyak kan? Banyak Oke Pak ini kita taruh mana, taruh sini aja nggak Pak? Ya dok, taruh aja di situ Oh, Pak ini lagi ngapain nih Pak? Lagi bongkar ini namanya Bongkar Bongkar Oh dipanasin Pak, kira-kira aku sama dokter Adi boleh bantuin Pak? Boleh, boleh Boleh kita coba ya Pak ya Kayaknya berat banget nih Tapi kita lihat dulu Berat banget apa nggak? Let's go Nah guys, proses pembuatan minyak cengkeh dimulai dari sini Pertama-tama kita keluarkan sisa daun cengkeh yang sudah diproses kemarin sampai habis ya Setelah itu, masukkan kembali daun cengkeh kering yang baru sampai penuh Kurang lebih satu drum ini berisi 70-80 karung Setelah drum terisi penuh dan padat, kunci drum dengan rapat dan jangan sampai ada udara yang masuk Selanjutnya kita ke proses pembakaran guys Pembakaran ini menggunakan sisa daun cengkeh juga ya Jadi dalam pembuatan daun cengkeh ini bener-bener tidak ada sampah yang tersisa Setelah dibakar, uap dari hasil pembakaran akan masuk ke pipa dan mengalir melewati kolam-kolam air Sampai akhirnya minyak keluar dari pipa ini guys Setelah mengalir, minyak akan disaring lagi ke beberapa pipa Nah, ini dia minyak daun cengkeh yang sudah jadi Ini bisa pakai obat-obatan itu Obat-obatan apa? Obat gatal-gatal misalnya di kulit itu bisa menyembuhkan gatal Oh, Bapak baca dari mana Pak? Dari grup WA ya? Iya Jadi memang minyak ini bisa berfungsi ya dok ya Salah satunya untuk mengurangi gejala kulit yang ada infeksi Karena dalam kandungan minyak ini ada fungsinya itu anti mikroba dan juga anti bakteri Yang dimana dia fungsinya bisa untuk mengurangi gejala dari kesehatan kulit Nanti kata Bapak kayak ada gatal-gatal gitu ya Nah, karena ada anti bakterinya tadi Bener Oh iya dok Iya kenapa Pak? Di atas ada anak yang kena kulit tuh Oh Pak, sakit? Sakit gatal gitu? Iya sakit kulit, gatel-gatal gitu Oh yaudah Sekalian kita bisa periksa ya, boleh Pak ya? Boleh, boleh, yuk Oke, oke Kita periksa dulu adeknya Terus kita nanti periksa Bapak juga Let's go Oke, let's go Oke, sekarang kita udah sama Bapak dan Arya Katanya tadi anaknya, ini ada sakit kulit ya Arya ya? Betul, boleh dilihatin gak? Boleh dilihatin gak apa aja? Ini Oh iya dok, lihat dok kakinya dok Kakinya ya, ini gatal gak Arya? Iya Gatal ya? Selain di sini? Ada perut Oke, boleh dilihat ya di sini ya Oh iya Itu sampai ke selangkangan gak? Sampai di selangkangan juga Oh Kalau misalnya kita lihat memang di sini jelas ya Ini adalah infeksi dari jamur ya Ujungnya agak lebih ini dok ya? Lebih tegas ya? Lebih tegas Solusi untuk sakit adek Arya Kami mengolesi salep anti jamur Serta salep antibiotik di area luka Dan juga memberikan obat tablet, anti peradangan Serta obat gatal Ya udah Pak, kalau gitu kita pamit dulu ya Pak Ada juga ya, cepet sembuh semuanya ya Terima kasih Pak Kita juga makasih banyak Pak Udah diajak tadi melihat ya Para osos pembuatan minyak LUTTRANSMEDIA 22 POWER UP!